Lagi-lagi saudara, untuk kesekian kalinya polisi mengungkap jaringan prostitusi online yang melibatkan selebriti tanah air. Kali ini artis berinisial VS ditangkap di sebuah kamar hotel berbintang di kota Bandar Lampung bersama dua orang yang diduga muncikari. Kasus prostitusi online yang melibatkan artis kembali diungkap polisi. Kali ini seorang artis berinisial VS dan dua orang yang diduga muncikari ditangkap polisi di sebuah kamar hotel berbintang di kawasan Teluk Betung, Selatan, Bandar Lampung, Rabu dini hari tadi. Hingga Rabu siang, ketiganya masih diperiksa secara tertutup, selain mendalami keterangan mereka, polisi juga berusaha menelusuri siapa penggunda jasa artis tersebut. Kasus ini menambah panjang daftar artis yang terjerat lembah hitam jaringan prostitusi di kalangan artis. Baru saja dua pekan lalu, selebriti media sosial Hana Hanifa ditangkap di sebuah hotel mewah di Medan. Dari hasil gelar perkara, dua orang ditetapkan sebagai tersangka, sementara Hana Hanifa hanya diperiksa sebagai saksi dan dibebaskan. Awal tahun 2019 lalu, artis Vanessa Angel juga harus mendekam di balik ceruji tahanan karena terlibat prostitusi online di Surabaya. Polisi menyatakan untuk sekali kencan, Vanessa dibayar 80 juta rupiah. Kisah Vanessa Angel menjemput rezeki itu akhirnya berujung vonis lima bulan penjara. Mungkir ke tahun 2015, artis Nikita Mirzani juga pernah ditangkap di sebuah hotel bintang lima di kawasan Jakarta Pusat karena diduga terlibat praktek prostitusi. Saat itu bahkan Nikita sempat dibawa ke dinas sosial untuk menjalani pembinaan. Dua orang yang berperan sebagai muncikari dan pencari pelanggan ditetapkan sebagai tersangka. Pengungkapan kasus ini adalah hasil pengembangan kasus sebelumnya yang melibatkan Robi Abbas. Robi Abbas yang bekerja sebagai manajer artis sekaligus muncikari ditangkap saat mengantarkan DJ dan model majalah dewasa Amel Alfie di sebuah hotel bintang lima di Jakarta Selatan bulan Mei 2015 silap. Pelanggan artis yang dijajakan Robi Abbas berasal dari karangan pengusaha dan pejabat. Robi Abbas pun difonis pengadilan negeri Jakarta Selatan dengan hukuman satu tahun empat bulan penjara. Tim Liputan Namesi TV melaporkan.